Salam aksi! Berkata, berjalan, bersuara! Ternyata, akhirnya kita punya gigil. Masih-masih punya pendapat, kayak pencipta lagu, dia pendapatnya adalah seperti ini, sedangkan penyayani dia punya pendapat seperti ini. Dan mereka menginterpretasikan semuanya berdasarkan undang-undang, bahwa hukum atau aturan pendang-undang, seperti kayak sampe si Oce bilang, dia bilang bahwa dia berpaku pada hukum positif, pada undang-undang yang berlaku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak aneh ya kalau seniman pakai gini-gini ya. Ngulung-ngulung resmi gini agak aneh. Selamat datang teman-teman semua, baik yang dari Jakarta maupun yang dari Bandung. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Saya juga sebenarnya mau bilang ke Rika, aku kayak enak badan nih, tapi karena udah Cepadu berjadinya yaudah, pagi-pagi berangkat dari Jakarta ke sini, demi suksesnya perjuangan para penjualan laku di Indonesia. Tadi Mas Bintanya juga udah jadi saksi, berapa kali saya keluarin dahak, tadi dibuang saya. Batuknya parah, seiring dengan polusi Jakarta, batuknya gak sembuh-sembuh. Saya juga senang sekali, ternyata baru dapet berita bahwa kegiatan aksi itu sudah ada, bukan sukses story, belum anggap sukses story, saya belum, kita belum sukses, tapi malah enggak ada, ada, apa ya namanya, ada temut, temut, ya pergerakannya itu ada temut gitu. Nanti biar Alibias sendiri yang berceritakan ya, apa bedanya setelah Alibias sebelum bergabung dengan aksi, dan setelah bergabung dengan aksi, ternyata ada perubahan yang signifikan, dan mengembirakan bagi kami-kami yang membentuk aksi ini, karena ternyata akhirnya kita punya gigil. Saya waktu itu sudah ngomong langsung di depan, di depan LKN, kita hanya mau urus yang satu persen ini yang kamu enggak bisa urus, yang kalian enggak bisa urus, para senior. Jangan diganggu, kita mau urus ini sampai 2024, ketika ada pemerintahan baru, kita mau bikin LMKA atau KHA apa namanya itu, pokoknya kita mau urus live event, di mana pengaruh lagu mendapatkan sesuai undang-undang, mendapatkan royalti yang sewajarnya. Karena ini kan kita enggak pernah mendapatkan royalti yang sewajarnya, yang sebenarnya. Arie Bias, baru selama seaksi, baru artis-artis terkenal itu bayar royalti, nanti biar Arie Bias yang berita. Jadi Casmala sudah dapat bayaran dari Chris Jayanti. mereka kayaknya masih belum rela bahwa kita ngurusin yang satu persen ini. Bayangin nih, betapa rakusnya mereka. Loh iya, mereka berpola 140 mil ya, dari live event kan cuma sedar-sedar, gak salah satu persen. Udah, gila aja deh, kalian kan gak pecus urus yang satu persen ini biar kita yang diurusnya dia. Itu mereka masih gak rela. Jadi mau sampai kapan, ini kalau gak kita berjuang bergeran, bahwa kita aksi ini nanti akan, akan ke depannya, kita akan urus live event. Hasil karya dari Arie Bias kembali, keputaran Mata Nenya. Deklarasi Aksi Bandung. Asosiasi Kekita Lagi berpada Buku Pertama di Indonesia. Informator, Bu Sumba. Buku Pertama di Indonesia. Berpada Buku Pertama di Indonesia. Nafsi Bersatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji Tuhan. Salam sejahtera buat semua yang ada di Zoom. Halo semuanya daun-daun, berjika lagu di Bandung. Ya, saya mau apa, sedikit ini aja perolong sedikit. karena nanti kalau secara teknis nanti kita bisa ngobrol lebih jauh lagi, lebih dalam lagi. Manting. Kan gak soh repot-repot? Gak soh repot. Jadi nanti kalau secara, jadi secara lebih ini, nanti kita bisa ngobrol, sama-sama kita bikin grup aja, kita bikin grup meeting aja. Tapi intinya adalah masalah ini, masalah pencipta lagu, masalah komposter ini sudah bukan barang baru. Ini udah dari puluhan tahun yang lalu, memang udah bermasalah. bukan hanya memperbaiki ekonomi daripada pencipta lagu yang senior-senior yang kita udah denger ceritanya, ada yang pencipta lagu yang sampai masa tuanya sampai karena sakit, akhirnya sampai meninggal, tapi gak punya apa-apa. Di luar background mereka bagaimana, tapi kita melihat bahwa memang ada kesenjangan antara pencipta lagu dengan para performer atau para artis penyanyinya. Dan ini pun sudah sangat menahun sekali, sudah sangat bertahun-tahun sekali ini terjadi, sampai akhirnya tahun ini meledak dengan cerita-cerita Ahmad Dhani dengan Pocah, cerita Po Santobin dengan Benya Kotak, dan juga Terika dengan The Groove, terus selalu ada Badai dengan Rizvati, dan yang lainnya. Nah, ini sebenarnya pada teman-teman pencipta lagu yang lain ketika mendengar atau membaca berita tentang hal ini semua agak sedikit bingung, karena kok kayaknya ada benturan antara musisi, sesama musisi, sesama seniman, pencipta lagu dengan band-nya, pencipta lagu dengan artis penyanyinya, kok kayaknya berantem-berantem. Itu pada kekhawatiran teman-teman pencipta lagu. Sampai tadi saya juga bicara dengan Kang Jaki, juga sempat ada kekhawatiran teman-teman dari pencipta lagu di Bandung, kok kayaknya kayak gotok-gotokan gini ya, kayak rame di betul-betul. Terus saya sampaikan gini, bahwa kita ini semua itu, kalau kita bicara, komen-komen yang ada di media, tentang bagaimana masih-masih punya pendapat, kayak pencipta lagu, dia pendapatnya adalah seperti ini, sedangkan penyanyi dia punya pendapat seperti ini. Dan mereka menginterpretasikan semuanya berdasarkan undang-undang, bahwa hukum atau aturan penduduk-undang, seperti kayak, kayak sampai si Ocel bilang, dia bilang bahwa dia berpaku pada hukum positif, pada undang-undang yang berlaku. Terus, ada lagi yang lawyer lain-lain, yang pangamnya, membela kepentingan dari penyanyi, atau artis, dia bilang bahwa, dia harus kita ikutin, ada undang-undang yang ada. Saya bilang begini, mungkin kalau Dhani bilang ini adalah common sense, atau pakai akal sehat saja. Tapi kalau saya bilang, ini kita pada lebih di atas itu. Kalau kita melihat undang-undang di atas itu ada apa? Ada adab, ada etika. Jadi ketika seseorang membawakan lagunya Dhani, makanya, dan mendapatkan keuntungan dari situ, mendapatkan keuntungan ekonomi, terus bayarannya juga lebih mahal daripada pennya, terus dia nggak pernah minta izin, telpon aja saya tanya ke Dhani, dan memang Oce nggak pernah, Helmut? Nggak pernah. Jadi saya pikir ini udah bukan masalah, apa namanya, udah bukan masalah undang-undang, bukan masalah hukum positif lagi, tapi masalah adab, etika. Adabnya orang berteman, adabnya orang bermasyarakat, ya seperti itu. Ada belum-belum kalau, ini, apa namanya, kalau di bahasa Jawa ya. Nah ini nggak ada. Nah ini kita harus tekankan pada orang, namanya kita hilangkan dulu, urusan-urusan kontok-kontokan, urusan masalah, aturan, atau segala, di atasnya itu ada etika. Jadi etika, makanya kalau, ada posan, temen-temen yang kotak akan bilang, saya, gue kawain ya, bangun di sini. Mungkin kita akan ngobrol di situ. Entah, nanti posan akan membiarkan itu secara free, atau secara gratis, atau secara bagaimana, itu nanti kan tergantung bagaimana itu dibicarakan. Tapi itu nggak ada. Nah, ini kita harus gerakan hal seperti ini. Kita harus bicara bahwa pencipta kenyanyi itu harus punya adab atau etika. Kita hidup di Indonesia harus punya adab, punya etika. Tapi kalau, mereka masih tetap not up dengan itu, kita punya orang-orang yang ahli di bidangnya. Kita di dalam aksi ini, kita punya ada ahli perundangan, ada profesor, ahli Pak Profesor Agus, terus ada legal kita, Minola, kebetulan aja, dokter Minola ini dia, ada yang sebagai doang pendidikan di aksi. Oke, kalau kita mau berdiskusi, atau kita mau bicara tentang undang-undang, kita punya orang-orangnya. Jadi, kalau Pak May kita mau, pengen cari jalan tengah, ya kita bisa ngobrol. Nah, kebetulan aja, aksi ini sekarang, kita udah melakukan itu. Jadi, kita akan, akhirnya akan menjadi sebuah asosiasi yang, menjadi mediator, untuk konflik-konflik, antara pencipta lagu, dengan artis, atau penyanyi, atau bandnya. Seperti kemarin, Anji Drive, dengan bandnya Drive, udah ketemu, udah duduk bareng, dan akhirnya ketemu solusinya, bahwa, mereka sepakat, untuk sebuah, sebuah keputusan, untuk sepakatkan. Demikian juga, kemarin, Anji, dari EkoTek, juga begitu. Mereka udah ketemu, udah sepakat. Kita mau pengen seperti itu, juga, kita harapan, kita untuk teman-teman, pencipta lagu di Bandung, ada masalah konflik, teman-teman, aksi ini akan menjadi, apa, front, pintu depan, bari depan, untuk menjadi mediator, tapi kalau untuk, untuk akhirnya, diajak ngobrol, gak bisa, diajak diskusi, gak bisa, diajak mediasi, gak bisa, kita, yaudah, kita, maju, apa, ke, urusan hukum, jadi seperti, kayak, nanti teman-teman, terika juga, udah melakukan somasi, osan juga, udah melakukan somasi, jadi, belum melakukan somasi, udah, gak jadi, gitu, jadi, udah, udah, meres, nah itu seperti itu, jadi, kita mau pengen, semuanya juga, kita mau, mau nyampein bahwa, kita bisa bicara, baik-baik, dan kita juga bisa bicara, secara, secara aturan berundang-undangan, seperti itu, karena kita yakin bahwa, kita pengen ada perubahan, karena kalau, tidak akan ada perubahan, kalau tidak ada gerakan, nah, aksinya adalah sebuah gerakan, nah, kekuasaan, ataupun, sekarang ini yang, kita anggap tidak bisa disentuh, sistem yang tidak bisa disentuh, karena, undang-undang, dengan segala macet, saya yakin bisa, kalau kita punya gerakan yang sama, kita punya mimpi yang sama, kita punya, cita-cita yang sama, gerakan ini pasti akan menjadi kekuatan yang besar, dan kekuasaan itu pasti akan takut dengan gerakan ini, saya yakin dengan itu, nanti akan lagi, nanti akan dari Bandung, nanti akan ada di Jogja, nanti akan ada di Surabaya, dan seterusnya, semudah-mudahan ini akan menjadi gerakan yang besar, supaya, pencipta lagu punya, kesetaraan, yang sama dengan, pencipta, dengan penyanyi, pencipta lagu dengan penyanyi, itu sama, kita bukan jadi, habis karyanya dipakai, habis itu, setelah itu, dilupakan pencipta lagunya, kita pingin semua setara, punya hak ekonomi yang sama, punya hak moral yang sama, karena semua itu ada di dalam undang-undang, sebenarnya kalau kita melihat dari undang-undang, semua itu ada, aturannya sudah benar, tapi cuma penginterpretasian, antara pasal-pasal itu, dibelakkan oleh orang-orang yang, yang memang berusaha, supaya pencipta lagu ini, tidak punya, tidak punya, kekuatan, memang sengaja, supaya, supaya tidak mau dibagi-baik di rezekinya, padahal semua kan harus ada, sama setara, kita punya, kita bikin karya, dan mereka nikmatinya, tapi kenapa kok, ada kesetaraan, kesenjangan di situ, penyanyi bisa mendapatkan, 200 juta, mencipta lagu, ngaku, mencipta lagu, gigi jari, jadi, kita mau ini jadi perubahan, gerakannya akan menjadi, gerakan yang besar, dan akan menjadi kekuatan, dan, saya mau laporkan, saya mau, saya mau laporkan sedikit, bahwa, kita selama kita terbentuk, kita sudah melakukan, pertemuan dengan, Menteri Hukum dan HAM, Pak Yasomeloli, dengan semua, stakeholder yang ada di aksi ini, terus lalu, kita juga sudah melakukan, FGD, forum group discussion, dengan, di CNKI, dengan semua, praktisi-praktisi musik, praktisi hukum, tentang aturan perundang-undangan, mengenai hak cipta ini, semua sepatan, bahwa, sebenarnya, perundang-undang hak cipta ini, bermasalah, ada pasal yang bermasalah, yang bisa dipelitirkan, terus, PP-nya, aturan perundang-undang ini, PP-56 ini, harus, harus, apa namu, harus direvisi, jadi, targetnya aksi, adalah, bukan hanya kita, melakukan gerakan moral, dengan, apa namanya, dengan, sparkling di, social media masing-masing, tapi kita juga, punya mimpi, atau cipta-cipta, untuk, merevisi, undang-undang hak cipta, selalu, membatalkan, PP-56, supaya, supaya, memiliki kekuatan, yang tinggi, pada pencipta lagu, itu yang utama, jadi, kita, target kita, yang kedepannya, adalah itu, dan, misi kita, adalah, membuat, kesetaraan, dan, kesejahteraan, buat para pencipta lagu, ini, target kita, jadi, kita akan terus bergerak, ke arah sana, sampai akhirnya, yang terakhir, kita juga, lagi, mengupayakan, saya termasuk, salah satu tim, berumus, untuk, PP, yang baru, datang lisensi, digital, jadi, disitu, nanti, yang berkaitan, dengan platform, digital, semuanya, akan, memberi keuntungan, pada, para pencipta lagu, utama sekali, buat, yang peng cover, peng cover ya, peng cover, peng cover, lagu-lagu, yang biasa, dinyanyikan di youtube, itu, nanti, akan ada aturannya, mengenai hal itu, di samping itu, kita juga, lagi bersyukurkan, untuk, membuat, aplikasi, aplikasi, ini, kemarin, saya bertemu, dengan mempora, langsung, mempora, dengan, memparekraf, untuk, membuat, sebuah, aplikasi, lisensi, di satu pintu, jadi, nanti, kalau, untuk, promotor, promotor, atau, membuat konser, mereka, tinggal, memasukkan, aplikasi, disitu, supaya, mendapatkan, di dalam, mendapatkan, izin itu, nanti, akan ada, lisensi, pencipta lagu, jadi, namanya, nanti, ada lagunya, kanjagi, disitu, nanti, dimasukkan, nanti, baru, keluar, akan, keluar, izinnya, sementara, seperti itu, nah, ini, nanti, minggu depan, akan, lanjut, untuk, pembahasan, mengenai, routing guide-nya, untuk, aplikasi tersebut, sehingga, nanti, kita, udah, gak perlu lagi, belum, ini, mimpi kita, ya, mimpi kita, nanti, ketika, ada konser, Sapa, konser, Agnes, konser, Afdan, konser, segala macam, dibagi-bagi, nanti, ada, notifikasi, masuk ke, handphone, kita, masing-masing, udah, masuk, terus, semangin, mudah-mudahan, makanya, kita harus dukung, kita harus kawal, ini semua, supaya, ini bisa terjadi, kita, bukan hanya bergerak, keluar-keluar aja, di media, tapi, kita juga harus bergerak, secara politis juga, dalam artian, kita juga harus, melakukan, singgungan, dengan, pejabat kementerian, dengan orang-orang, yang mau, berkaitan, dengan aturan, dan perundangan, supaya, para pencipta lagu ini, punya kekuatan yang sama, bahwa, semua ini, adalah, karena, dari, untuk, dan, bagi pencipta lagu ya, oke, dari saya mungkin, seperti itu, mudah-mudahan, ini menjadi semuanya, yang, bisa, untuk, 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 terima kasih, Mas Piyu, baiklah, untuk simbolik-simbolik, untuk, agar, aksi Bandung, cepat, terbentuk, saya, memanggil, Kang Buki, teman-teman, boleh, minum sebentar, teman-teman, ini adalah, proses, teman-teman, ini adalah, proses bersejarah, jadi, tolong kita, ee, bismillahkan ya, ini semuanya, saya akan, meminta, Mas Dhani, sebagai, Dewan Pembina, untuk para media, untuk teman-teman, kalau mau berdiri, untuk menyaksikan, hal hebat ini, silahkan, kita akan serahkan, kita akan serahkan, dari Dewan Pembina, Mas Dhani, kepada Kang Buki, agar, segera Kang Buki, mengumpulkan, seluruh penulis, Bandung, dan membuat, struktur organisasi, yang kurang, di Bandung, yang lupa, disini juga, ada Riki 5 Minit ya, Minit banget, datunya, minit banget, last minute orangnya, acknowledge, acknowledge, Riki, oke, kita, gemurukan, dengan tegung talan, penyerahan, bendera aksi, Mas Dhani, kepada Kang Buki, di Kibargan atau Mas? Kemarin di Jakarta, belum ada benderanya, Mas Dhani, lupa, bawah, oke, untuk simboli, bawah, akan dipilih ketua, aduh, saya udah pake mic, kalau di Bandung, elah, ya aku ngajar owak, di dunia, naik, sepeda pelan, saya akan panggirkan Mas Piu, untuk memberikan simboli, pelakat, pelakat aksi, itu di belakang Mas, maaf, ya, ya, oke, akan diserahkan oleh Mas Piu, sebagai ketua umum, kepada Jaki, terima kasih, terima kasih atas usahanya, Jaki mengumpulkan semua teman-teman, kepentingan untuk kita semua, terima kasih atas usahaya,